Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Ario Bimo Nandito Ario Tejo, mengundang secara resmi Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk bermain di salah satu lapangan bulu tangkis milik Kemenpora sendiri. Menteri Olahraga Termuda tersebut, secara belak-belakan mengaku kagum dengan kelincahan Lesti Kejora saat bermain bulu tangkis. Hal itu disaksikan langsung oleh Kemenpora tadi malam, tepatnya 19 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar serta beberapa artis lain juga sempat berfoto bersama di lapangan bulu tangkis dengan Menpora, Ario Bimo Nandito. Selain dari itu, Ario juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada pasangan Leslar, yang telah berhasil mengalahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di pertandingan bulu tangkis, yang sukses dihelat beberapa waktu yang lalu. Selain dari itu, kabar yang cukup membuat masyarakat tanah air bangga pada Leslar yaitu, diketahui. Rating turnamen olahraga selebriti Indonesia, Tosi, yang disiarkan langsung oleh SCTV naik drastis. Hal tersebut berkat tampilnya pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pasalnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora cukup lama vakum dari dunia hiburan karena masalah rumah tangganya. Dalam Tosi SCTV tersebut, Bilar dan Lesti melawan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam pertandingan bulu tangkis ganda pasutri, Minggu, 16 Juli 2023, kemarin. Bahkan, tim Bilar dan Lesti dinyatakan sebagai pemenangnya. Mereka berhasil mengalahkan tim Raffi dan Nagita dengan perolehan skor 0-2. Ya, berkat mempertemukan tim Ranz dan tim Leslar dampaknya performa Tosi SCTV naik masuk top 1. Pertandingan yang menemukan dua pasangan dengan basis fans terbanyak tersebut sukses membawa turnamen olahraga selebriti Indonesia SCTV alami kenaikan performa dengan raihan. 2, 1, 16, 4. Ada di peringkat 1, terang Instagram idot friends. Pertandingan kemarin cukup seru. Selain kedua tim sama-sama jago bulu tangkis rupanya ada hal lain yang tak kalah menarik. Yaitu pertandingan tenis meja antara Rizky Bilar dan Aldi Taher. Pertandingan itu dimenangkan oleh Rizky Bilar dengan perolehan skor 0-3 atas Aldi Taher. Tak hanya itu, lagu ciptaan Aldi Taher yang dibuat khusus untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebelumnya memang sempat viral. Lagu tersebut diciptakan ketika Pak Sutri ini terkena masalah kasus KDRT. Dalam kesempatan itu, Rizky Bilar mengatakan bila dia dan Aldi Taher punya kesamaan yaitu sama-sama baru muncul di TV. Ucapan itu tercetus dari bibir Rizky Bilar ketika mau menyuruh Lesti Kejora menyanyikan lagu Aldi Taher tersebut. Meskipun kita saingan hari ini ya tapi kita punya kesamaan sama-sama baru nongol di TV lagi, ujar Rizky Bilar. Mendengar ucapan itu, Aldi Taher pun membenarkan. Tak pelat. Mereka pun sama-sama tertawa, bener bro udah lama gak dicaling Alhamdulillah ya Allah buat popok anak ya Bilar ya Lesti, sahut Aldi Taher. Pada kesempatan itu, Lesti menyanyikan lagu yang berjudul Lesti Sayang Bilar Ciptaan Aldi Taher. Tak ayal. Penonton pun bersorak dan tertawa kencang ketika Lesti menyanyikan beberapa lirik lagu itu.